Intro Persaingan Klub Liga 2 Indonesia semakin seru Selain munculnya tim baru juga dengan hadirnya wajah-wajah pemain lama atau ex-timnas yang hadir kembali Seperti yang dialami Persis Solo milik Kaesang dan Transilogan FC milik Raffi Ahmad Sebelum Kaesang dengan Persis Solo merilis pemain timnas ex-Bali United Transilogan FC sudah melaunching 53 pemain yang dua diantaranya pernah di timnas Yakni Syamsir Alam dan Christian Gonzalez Kemudian Persis Solo Klub Kebanggaan Kaesang dan Transilogan FC timnya Raffi Ahmad Terus memburu pemain baru dari jebelan timnas atau pernah merasakan di kompetisi sekelasnya Namun, diantara Persis Solo dan Transilogan FC Rasanya untuk saat ini perburuan pemain dimenangkan oleh klub punyanya anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarap Pasalnya, dilansir dari akun Instagram persisolo.persisolo.persisolo Kaesang tak hanya memiliki mantan pemain timnas seperti Beto Goncalves saja Tapi juga muda yang baru dipanggil memperkuat garda selek dari Bali United Ya, pemain tersebut ialah Irfan Jauhari Pemain milik Bali United yang secara resmi sudah pindah ke Persisolo Surat panggilan dari PSSI pun dikirim ke klub Persisolo, bukan Bali United Selain hanya berkutat di kasta kedua Liga Indonesia PSSI memang sepertinya lebih tertarik untuk mencari pemain terbaik yang bermain di Liga 1 Diketahui terakhir kali Persisolo menyetor pemain ke timnas adalah pada 2007 silang Saat Irfan Kolev memanggil Harissa Putra, pemain berposisi stopper yang memang menjadi pemain salah satu incaran Kolev Kini, berselang 14 tahun ada pemain Persisolo yang akhirnya dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia Dibawah asuhan Sin Taeyong Sejatinya Persisolo punya peluang untuk menyetor pemain ke timnas Rijau Torres menjadi salah satu pemain yang punya kesempatan besar tersebut Akan tetapi, Sin Taeyong belum melirik bakat besar yang dimiliki oleh top skor Piala Menpora 2021 tersebut Tak hanya Torres, kegigian Kaisang Pangarap membidik sejumpah pemain Liga 1 membuat klub Persisolo Diprediksi akan dihuni banyak pemain yang punya peluang untuk dipanggil ke timnas Indonesia Persisolo merupakan salah satu dari tujuh klub pendiri persatuan pesepak bola seluruh Indonesia PSSI, tapi sangat jarang klub yang berjuluk Laskar Sambir Nyawa ini menyetor pemainnya ke timnas Indonesia Terima kasih telah menonton!